Beginilah kemeriahan pembukaan turnamen bulu tangkis Polresta Samarinda Open yang dibuka langsung oleh Kapolres Kompes Pol Arief Budiman dengan memukul bola yang diperbutkan oleh peserta muda. Pembukaan ini juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati beserta jajaran Poni Kota Samarinda. Kegiatan yang dimulai dari tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2020 di Gor Sempaja Kota Samarinda diikuti 43 klub serta 331 atlet yang didominasi para atlet muda berbakat dari seluruh perwakilan kota Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada atlet bulu tangkis lokal dan mencari bibit potensial untuk dipersiapkan bertandang di kejuaraan internasional. Kita, Polresta Samarinda mendukung program pemerintah dari Bapak Jokowi sampai dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota dalam rangka mencari bibit-bibit potensial yang ada di wilayah Samarinda dan umumnya di wilayah Kalimantan Timur. Atlet-atlet bulu tangkis kita ini sangat banyak yang minat, olahraga bulu tangkisnya banyak yang minat, tapi dengan adanya kejuaraan ini tentunya akan lebih banyak diminati lagi oleh masyarakat, khususnya anak-anak orang dewasa yang nantinya akan menghanungkan nama baik kota Samarinda samapun Kalimantan Timur khususnya. Ini suatu yang baik kita ingin mencari, terus bibit-bibit, tapi tidak susah Samarinda. Sehingga kita tidak kehilangan atlet, jangan kita nanti suruh banyak yang mau, kalau bulu tangkis sama Rinda ini sangat banyak klub-klub, tapi kita tidak punya atlet karena kurangnya pembinaan, kurangnya arahan untuk bisa mencari atlet yang berperkasi. Dalam pertandingan kali ini terdapat 12 kelas yang dipertandingkan, terdiri dari kategori usia dini, anak-anak, remaja, pemula, taruna, dan vetran. Sistem pertandingan menggunakan rally point dengan menerapkan sistem gugur.